Kami menyaksikan Top News bersama saya, Zakiya Arvan. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk menemani malam hari Anda. Dan berikut kami hadirkan tiga informasi utama dalam Top News. Pemirsa ratusan warga desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, memblokade jalan menuju pelabuhan Talang Duku di wilayah Muaro Jambi. Warga menuntut pihak perusahaan membangun jalan yang layak. Akibat jalan desa mereka rusak parah karena setiap harinya dilalui truk bertonase besar. Kendaraan sepeda motor mengalami tabrakan di persimpangan jalan. Satu buah motor terbakar hingga menyebabkan sang pengendara mengalami luka bakar di bagian kaki. Tim gabungan Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan 259 pelajar saat melaksanakan patroli di beberapa lokasi. Petugas juga mengamankan 150 motor dan 4 senjata tajam yang dibawa para pelajar. Tim gabungan Polresta Bandar Lampung berhasil. Tidak informasi lain pemirsa, kericuhan terjadi saat jurusita pengadilan negeri Jakarta Selatan hendak mengeksekusi satu unit rumah berlantai dua di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan nelayan di kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini menerima pencairan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM yang disalurkan oleh pemerintah melalui PT.Pos Indonesia di kota Makassar. Mereka yang mecah ekstrim di desa Cikahuripan, kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, rumah ambruk akibat longsor pasca di guyur hujan. Sementara puluhan rumah warga juga rusak akibat diterjang banjir bandang di Pangandara. Pemirsa sebagian uang hasil menabung yang diklaim senilai lebih dari 100 juta rupiah milik seorang penjaga sekolah di Surakarta, Jawa Tengah, dimakan raya. Langkali melakukan aksi ekshibisionis di hadapan seorang asisten rumah tangga, seorang pemuda ditangkap polisi setelah sempat dihakimi warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Pemirsa seorang ayah dan anak tiri di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian yang berujung tewasnya sang anak tiri akibat ditikam oleh senjata tajam. Kini polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Mutilasi dengan pelaku dan korban berstatus pelajar di Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan disebut karena faktor cemburu. Benarkah hanya faktor cemburu yang menyebabkan pelaku tega menghabisi nyawa kekasihnya tersebut? Dan untuk membahasnya, sudah hadir dari luar studio Metro TV Kapolres Bantaeng, AKBP Andi Kumar Wetengah telah memeriksa 10 orang saksi untuk menyelidiki kematian korban mutilasi yang diduga ASN di Bapanda Kota Semarang, Iwan Budi Paulus. Polisi juga telah mengamankan 4 CCTV guna menambah bukti penyelidikan. Biasa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Ledjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian menyatakan, pihaknya tengah memburu hacker Biorka yang membocorkan data pribadi sejumlah pejabat. Pihaknya bersama Baris Krim Polri membutuhkan waktu dan koordinasi untuk segera menangkap pelaku. Pihak sekolah melaporkan ibu korban atas kasus pencemaran nama baik. Poda Sumatera Utara pun akan mendalami semua keterangan para pelapor. Polresta Bandar Lampung menyelidiki aksi pembobolan ATM yang terjadi di SPBU Pengajaran Teluk Betung Utara. Saat ini polisi telah mengantongi identitas pelaku berdasarkan petunjuk rekaman CCTV yang berada di ATM. Dua warga Tasikmalaya diamankan karena melakukan penganiayaan terhadap bayi monyet dan sejumlah hewan dilindungi. Penganiayaan dilakukan dengan sadis dan dijadikan konten video untuk dijual dengan harga 300 ribu rupiah. Sponorogo telah menetapkan dua santri sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menyebabkan Albar Mahdi tewas. Pihak keluarga Albar Mahdi meminta kepolisian tidak hanya fokus ke tersangka, melainkan juga ke pihak pondok pesantren. Pemirsa berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan oleh BP2MI. Hal ini dilakukan BP2MI untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri. Selamat malam pemirsa kepolisian Resor Batubara Sumatera Utara menangkap empat orang yang diduga komplotan pencuri yang akan melarikan diri usai melakukan aksi pencurian uang ratusan juta rupiah di Provinsi Aceh. Tim gabungan Pola Airut Polda Jambi bersama tim reskrim dari Mapores Tanjung Jabung Timur Jambi berhasil menangkap enam komplotan bajak laut yang meresahkan nelayan. Mereka melakukan aksi perompakan terhadap kapal ikan nelayan di berairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Saya Zakiya Arvan, tetap bersama kami. Program Top News akan kami lanjutkan kembali bersama rekan Afiani Malik.